Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua, sahabat sukses Master Riza Selamat datang kembali di channel saya Seperti yang sudah tertera pada judul video kali ini Dalam kesempatan ini akan saya bahas Mengenai mitos pesugihan kandang pubrah Yang dimana konon mitosnya ini adalah Si pelaku diharuskan merenovasi rumahnya secara terus menerus Ya cukup menarik bukan untuk kita bahas kali ini Silahkan jika Anda berminat ya silahkan Anda tertarik dengan video ini Silahkan simak video ini selengkapnya Baik sebelum saya lanjutkan sebelum saya mulai video kali ini Bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya sahabat Master semua mendapatkan update video terbaru dari saya Ya akan ada video menarik lainnya Apabila Anda suka dengan video saya kali ini Silahkan klik tombol like dan jika Anda ingin berbagi dengan teman-teman Anda Silahkan share video ini ya Pernahkah Anda mendengar tentang pesugihan kandang pubrah Mitos yang beredar pesugihan ini dikategorikan pesugihan ilmu putih Yaitu pesugihan yang dilakukan tanpa tumbal Jadi dia gak mau ya diklaim sebagai pesugihan ilmu hitam Begitu ceritanya Nah namun Mitos pesugihan ini sudah beredar lama di pulau Jawa Dan konon katanya Pesugihan kandang pubrah Mengharuskan ya Mengharuskan si pelaku Si pelaku pesugihan kandang pubrah ini Untuk merenovasi rumah menjadi lebih baik Ya Kedengarannya Pesugihan ini tidak berbahaya Saratnya harus Renovasi rumah Hanya renovasi rumahnya gitu Tapi bagaimana cerita fakta di dalamnya Nah Merenovasi rumah adalah syarat wajib Dalam melakukan pesugihan kandang pubrah Orang yang mengikuti pesugihan ini Diharuskan mengubah total Ya Atau mungkin Mengubah sebagian bentuk rumahnya Dalam kurun waktu Kurang lebih 3 tahun sekali Dan apabila Itu tidak dilakukan ya Perubahan rumah itu tidak dilakukan Maka akibatnya Akan fatal Pelaku pesugihan ini mengaku Bisa mendapatkan Uang puluhan hingga ratusan juta Setelah melakukan ritual ini Tentu saja Perjanjian Sebelumnya Memang dilakukan Dengan bangsa jin Dan Makhluk gaib Sejenisnya Namun di sisi lain Pelaku pesugihan Diharuskan untuk Menggerakkan Badan secara Terus menerus Atau Lebih sederhananya Turun langsung saat Merenovasi rumah Hal itu diakini Sebagai syarat Agar permintaan Kepada makhluk gaib Terpenuhi Dan lucunya lagi Karena pesugihan Kandang bubra ini Dilakukan Secara rutin Sehingga terkadang Mereka itu Sampai kehabisan Area baru Atau bagian rumah Yang bisa direnovasi Nah Alhasil Area yang sebenarnya Masih baik Dan bagus Ya Masih bisa digunakan Masih bisa layak Ditempati Terpaksa harus Dibongkar Untuk dibangun lagi Dan biasanya Pelaku pesugihan Kandang bubra Juga melakukan Renovasinya Di depan Atau di belakang Rumah saja Ya Tetapi Dan dia tidak Melakukan Renovasi Pada bagian Samping-samping Rumah Ya Karena Merenovasi Bagian Samping rumah Ini adalah Sebagai Pantangannya Namun Sebenarnya Pesugihan Ini bisa Dilihat Dari Sisi Pengembangan Dirinya Loh Ya Pertama Dengan melakukan Renovasi Rutin Setiap Tahunnya Maka Mengajarkan Spirit Membangun Dalam arti Ya Siapa saja Yang mempunyai Semangat Dan Tujuan Ya Tujuan Dipastikan Kehidupannya Semakin lama Pasti Semakin Sejahtera Dan kaya Jadi dari Semangatnya Ya Kemudian Selanjutnya Pesugihan Ini Diharuskan Mengubah Bentuk Rumah Jadi Berbeda Ya Maka Bisa Dikategorikan Sang Pemilik Harus Kreatif Dan Inovatif Dalam Berbisnis Ya Dalam bisnis Orang Seperti ini Sangat Dibutuhkan Kira-kira Anda Percaya Yang Mana Ya Pada Dasarnya Mitos Hanyalah Sebuah Kepercayaan Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Nah Tetapi Bagi saya Pribadi Ya Yang memang Khusus Belajar Ilmu Supernatural Dan Semacamnya Ini Ya Percaya Bahwa Jenis Pesugihan Ini Menuntut Si pelaku Untuk Merenovasi Rumah Dan Sebenarnya Bukan Mengharuskan Tapi Lebih kepada Membimbing Si pelaku Pesugihan Kandang Bubra Ini Untuk Terus Berkembang Terus Mempunyai Pikiran Ya Pikiran Untuk Berkembang Pikiran Untuk Dia Berkreasi Baik Dalam Bisnisnya Usahanya Dagangnya Dan Pekerjaannya Maka Tidak Heran Bila Pesugihan Kandang Bubra Merupakan Jenis Pesugihan Yang Banyak Diminati Terlebih Di kalangan Para Artis Pengusaha Dan Juga Para Pejabat Tapi Hal ini Tidak bisa Langsung Dikatakan Melanggar Aturan Ya Karena Pada 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 Pesugihan Kandang Bubra Itu Aman Tanpa Pantangan Dan Tanpa Tumbal Apapun Jika Anda Melakoni Pesugihan Ini Dan Diharuskan Memberikan Tumbal Ya Mungkin Tumbal Atau Mungkin Nyawa Maka Anda Sedang Ditipu Oleh Oknum Yang Mengaku Paranormal Atau Pakar Spiritual Yang Menguasai Ilmu Pesugihan Kandang Bubra Ini Mereka Itu Bohong Karena Ilmu Pesugihan Kandang Bubra Ya Itu Adalah Aliran Putih Yang Tidak Mungkin Meminta Tumbal Apalagi Meminta Nyawa Ya Sebagai Ganti Ritualnya Begitu Jadi Tidak Akan Pesugihan Kandang Bubra Ini Meminta Tumbal Atau Nyawa Sebagai Gantinya Tidak Ada Aturan Seperti Ini Di Dalam Pesugihan Kandang Bubra Maka Berhati-hatilah Karena Jaman Sekarang Banyak Sekali Ya Saya Gembor-gemborkan Lagi Banyak Sekali Oknum Yang Mengaku Bisa Menyediakan Pesugihan Ini Pesugihan Kandang Bubra Tapi Meminta Bayaran Besar Apalagi Tumbal Berupa Sesajen Atau Uang Mahar Tidak Sedikit Yang Mengada Ada Uang Maharnya Uang Mahar Dalam Pesugihan Kandang Bubra Itu Masih Normal Masih Wajar Artinya Tidak Sampai Mencekik Leher Si Pelaku Tidak Sampai Dia Merasa Terbebani Karena Harus Diketahui Bahwa Seorang Pakar Spiritual Sejati Yang Menguasai Ilmu Ini Juga Perlu Melakukan Serangkaian Ritual Untuk Membuka Cakra Dan Aura Si Pelaku Agar Terbuka Aura Kerezekian Kemudian Aura Kesuksesannya Dalam Berdagang Sukses Dalam Dagangannya Sukses Usahanya Sebagai Jalan dirinya Hidup Lebih Sejahtera Dan Bisa Dikatakan Layak Untuk Hidup Demikian Ulasan Saya Mengenai Mitos Pesugihan Kandang Bubra Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Semoga Menambah Ilmu Dan Semoga Menambah Wawasan Anda Dalam Memahami Apa Arti Pesugihan Kandang Bubra Jika Anda Ingin Konsultasi Dengan Saya Maka Langsung Saja Anda Bisa Hubungi Admin Saya Di 0811 2680 557 Atau Anda Bisa Buka Website Resmi Saya Di www.masterriza.com R Terima Kasih Sudah Menyimak Video Saya Enggak Akhir Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Salam Sukses Saya Mas Teriza Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima